Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke Tahajud itu kedekatan kita kepada Allah Dan tidak ada yang tahu hanya kita sama Allah Jadi tidak boleh diceritakan tahajudnya Tidak boleh dilihat orang tahajud Masing-masing Kemudian yang kedua Ada duha, tambahan ibadat kita Tambahan ibadat di malam hari namanya tahajud Di pagi hari namanya duha Dua itu adalah pembuka rejeki Laki-laki pemberi cahaya itu Yang bisa membuka rejeki keluarga Mohon maaf, mau kaya? Mau Mau kaya? Mau Jangan pernah tinggalkan salat duha Sekali lagi Dan hari ini kita salat duhanya dimana tadi? Masjid Masjid Kuba yang nilainya Satu kali umroh Yang ketiga Jangan pernah tinggalkan apa? Udah tadi Yang pertama Dua Kemudian membaca Al-Quran Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca Tapi dipahami Bukan hanya dibaca dan dipahami Tapi diamalkan Bukan hanya dipahami Dipahami, dibaca dan diamalkan Tapi mencintai Al-Quran itu sendiri Apanya yang dicintai? Ya mencintai yang mengamalkan Quran Mencintai guru-guru Quran Mencintai isi kandungan Quran Dan yang terakhir Yang keempat Semoga jadi berkah buat kita semua Amin Jadikanlah Amalan yang keempat ini Adalah Jamaah Oh jamaah Doa Ingat Manusia boleh berbuat Tapi Allah yang menentukan Ada namanya takdir Ada namanya kodor Ada namanya kodor Ada namanya kehendak Allah Yang tidak kita tahu Apa yang terjadi Tapi doa Akan membaikan semua keadaan Sesuatu yang buruk Akan jadi baik Berkat doa Amin Maka kalau mau jadi cahaya Jangan pernah meninggalkan doa Ayo kita sama-sama Tundukkan kepala sejenak Ayo kita semua berdoa Ya Allah Ya Rahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Ya Allah mudahkanlah rezeki kami sebagaimana Kumudahkan rezekinya Nabi Sulaiman Amin Aku cinta padamu Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami Kepadamu, mengantarkan kami Mendapatkan keridaanmu Amin, Amin Amin, Amin Masya Allah, luar biasa ya pelajaran kita hari ini Tentang bicara laki-laki Pembawa cahaya untuk keluarganya Dan mudah-mudahan insya Allah bisa kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan buat jamaah yang ada di rumah, dan juga jamaah yang ada di sini Sama-sama Setelah ini, buat semua jamaah Anta Umrah, kita akan berangkat ke Mekah Masya Allah, kita akan ambil mikot Nanti akan menunaikan ibadah Umrah Dan buat jamaah yang ada di rumah Sama-sama kita ikutin lagi nih Ya berikutnya episode-nya Jadi, episode berikutnya Ada lagi episode berikutnya Episode berikutnya kita akan ada di Mekah Islam itu indah spesial Madinah kan sudah Nanti yang Mekah Ada lagi spesial Mekah Terutama dulu deh Dan kita juga mau ajar jamaah yang ada di rumah ya Untuk bisa menyaksikan Islam itu indah spesial yang di Mekah nanti Spesial Umrah Siapa tahu, insya Allah Allah berikan kemudahan kepada jamaah yang ada di rumah Untuk diberikan rezeki, untuk bisa datang ke tanah haram ini Masya Allah, amin Dan semuanya, selama-selama kita sudah belajar di Islam itu indah ya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai bertemu lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh